Al-Fatihah Al-Fatihah Ustadi Syamhadi Yang beliau masih fresh Belum lama balik dari Mesir Beliau baru selesai kuliah di Al-Azhar Mudah-mudahan para jamaah dan kita semua Dan beliau kita istiqamah semua di jalan yang terhadap Allah SWT Tema malam hari ini adalah Daging Ulama Beracun Sebenarnya saya mau kasih tema Ulama Waris Paranami Tapi saya suka bermain kata Saya suka cari yang begitu-begitu ya Maka saya ganti dengan Daging Ulama Beracun Itu bukan berdiatan saya Tapi itu berkataan Ulama banyak Di antaranya Imam Ibn Asakir Luhumul ulama'i mas'umah Dan Ulama itu Beracun Ulama itu Buaris Paranami dan Rasul Allah angkat mereka karena ilmu yang mereka sudah miliki Melalui para ulama' kita bisa mengenal halal dan haram Melalui para ulama' kita bisa membedakan antara yang haq dan batil Melalui para ulama' kita bisa mengetahui mana yang membahayakan, mana yang bermanfaat Melalui para ulama' kita bisa mengetahui dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dan musuh Ulama' adalah tiangnya syariah Pilar dalam syariat Islam Dan mereka sebagai benteng untuk akidah kita Betapa banyak murid yang sudah diajarkan oleh para ulama' Dan betapa banyak orang yang tersesat dari jalan yang terhadap Allah Mereka meluruskannya Menjadi pemembing untuknya Mengarahkannya Ulama' itu di muka bumi gambarannya seperti bintang-bintang di langit Bintang-bintang di langit itu adalah yang memberi petunjuk kepada kita Di darat maupun di laut Cukup kemuliaan bagi mereka Allah menggabungkan antara mereka dan Allah Allah berfirman dalam ayat yang dibacakan tadi Syahidallah anna hu la ilaha illa huwa wal-malaika Wal-malaikat wa'udu al-ilmi qa'i man bil-qista Allah jalan-jalan bersaksi Para malaikat dan para ulama' Bersaksi bahawa Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bahawa mereka ini adalah remperan bertakwa kepada Allah Yang paling takut kepada Allah Sebagaimana Allah gambarkan Inna ma ya khsya Allah min ibadil ulama' Yang takut dan bertakwa kepada Allah adalah para ulama' Dalam hadith sahih Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah dan para malaikat Penghuni langit Penghuni bumi Semua sehingga semud Yang ada di lubang Dan ikan yang di dalam laut Mendoakan kebaikan bagi mereka Yang mengajarkan kebaikan untuk orang Rasulullah SAW mengabarkan Bahawasannya apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba Allah berikan ilmu yang bermanfaat Dalam hadith sahih Bukhari Muslim Dari Mu'awiyah Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin Baran siapa akan diberikan Dihandaki kebaikan oleh Allah Akan diberikan pemahaman dalam agama Mafhumu khalafah Jika Allah tidak menghendaki kebaikan kepada manusia ini Maka Allah akan tidak memberikan pemahaman dalam agama Islam Dia akan menjadi orang bodoh Dan terus menerus akan menjadi orang bodoh Ulama' itu tidak sama dengan manusia biasa Allah berfirman Apakah sama orang yang berilmu Sama orang yang tidak berilmu Tidak mungkin sama di sisi Allah Ulama' itu adalah penting untuk umat dan akidah kita Apabila hilangnya ulama' maka tersesatnya lah umat Dan bukan pernyataan saya Itu hadis Rasulullah Itu hadis Rasulullah Yang diluatkan oleh Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As Beliau mengatakan Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Allah tidak akan mencabut ilmu Sebagaimana Allah mencabut daripada hamba-hambanya Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabutnya ulama' Coba dari awal corona sampai saat ini Berapa ulama' wafat Dan ulama'-ulama' hebat Ada yang ahli hadith Ada yang ahli tafsir Ada yang ahli tersawuf Macam-macam mereka Akan tetapi mencabutnya ilmu itu Dengan mencabutnya para ulama' Sehingga Allah tidak mencisakan satu pun ulama' Orang manusia hidup di zaman tersebut Akan mengangkat orang-orang yang bodoh Orang-orang yang jahil Fasu'ilu fa'aftau bi ghayri ilmin fadallu wa'adallu Allah cabut semua ulama' Siapa yang mau diangkat? Orang-orang bodoh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Abu semua Abu Abu itu yang tidak jelas Ya, diangkat oleh orang Jadi ulama' Karena modalnya cuma pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung Padahal dukun juga pakai begitu kadang-kadang Maka harus kita membedakan antara orang yang berpakaian Ada ulama' pakaiannya sederhana sekali Tidak nampak Karena zuhudnya Tawaduhnya Kadang-kadang kita punya gaya lebih dari ulama' Sehingga orang tertipu dengan penampilan Jadi dia bertanya kepada kita Sehingga kita menjawab pertanyaan tersebut Tidak berdasarkan ilmu Tapi berdasarkan hawa nafsu Dan ada ulama' pura-pura bodoh Pura-pura tidak lihat Pura-pura tidak dengar Kalian tahu Mereka menisatkan diri mereka Dan menisatkan banyak orang yang hidup di zaman mereka Allah angkat para ulama' Derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Allah berfirman Allah angkat orang beriman Lagi berilm beberapa derjat di antara kalian Ulama' waris para Nabi Diriwayatkan Abu Dardah Dalam hadith riwayat Abu Dawud Dan Tirmidhi dalam sunan mereka Nabi bersabda Innal ulama' warathatul anbiya Sesungguhnya ulama' waris para Nabi Para Nabi dan Rasul tidak muariskan dinar maupun dirham Harta mereka itu disedekahkan Wa innama' warathul ilma' Para Nabi Rasul muariskan ilmu Barang siapa mengambil ilmu Dia mengambil bagian keuntungkannya Membuat dia bahagia dunia akhirat Sehingga Rasulullah SAW sendiri Mengajurkan kita untuk terus-menerus menuntut ilmu Sebagaimana Rasulullah SAW Mengatakan ini jalan menuju surganya Allah Rasulullah bersabda Sebagaimana dalam sayi Muslim Barang siapa mencari satu jalan Untuk menuntut ilmu Atau menumpu satu jalan Untuk menuntut ilmu Maka Allah memudahkan jalan yang menuju surganya Allah Ulama' adalah orang yang punya kedudukan tertinggi di hari kiamat Itu di dunia sebelum akhirat Ulama' bisa memberi syafaat pada hari kiamat Ada sebuah hadith Tapi sanatnya do'if Dido'ifkan oleh Zainuddin Al-Araqi Yang takhlis kitab Ihya Ulumuddin Dan hadithnya diriwayatkan Imam Bayhaqi Dalam kitab Shu'ah Al-Iman Diriwayatkan bahwasannya Yashfa'u yawmal qiyamah thalatha Al-Anbiya Thummal ulama' Thumma shuhada Yang akan memberi syafaat pada hari kiamat tiga Ini hadith Diriwayatkan Imam Bayhaqi Dalam kitab Shu'ah Al-Iman Tiga orang yang akan memberikan syafaat Pertama para nabi Kedua para ulama Ketiga orang yang meninggal dalam keadaan syahid Orang yang meninggal syahid itu Akan memberi syafaat Dalam hadith sahih 70 syafaat Imam Ibn Al-Qayyim Dalam kitab Madarijus Salikin Mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat ketika Mengumpulkan semua manusia Di satu tempat Allah berkata kepada ulama' Inni kuntu u'badu bifatwakum Saya dulu orang menyembah saya Beribadah kepada saya Berdasarkan fatwa-fatwa kalian Orang mengenal saya beribadah kepadaku Karena fatwa-fatwa kalian Dan saya tahu kalian dulu Kadang-kadang ada yang benar Ada yang salah Sebagaimana manusia Manusia lain Kalau Allah kumpulkan semua manusia Dari kiamat Allah mampil para ulama' Dulu orang beribadah di muka bumi Menyembah aku berdasarkan Pernyataan kalian Fatwa-fatwa kalian Dan saya tahu kalian ini Kadang-kadang benar Kadang-kadang salah Tapi saya tidak pernah Melintakkan Atau menugrahkan Atau memberikan Ilmu kepada kalian Sedangkan aku menyiksa kalian Ataupun punya keinginan Menyiksa kalian Pergilah Saya telah mengampuni kalian semua Umar ibn Abdul Aziz Pernah berkata Ini istata'ata Antakuna aliman Perkataan Awn ibn Abdullah Dia berkata Saya berkata kepada Umar ibn Abdul Aziz Dikatakan Ini istata'ata Antakuna aliman Kalau anda mampu menjadi ulama' Fakun aliman Maka jadilah ulama' Wain lam tas tata'i Fakun muta'aliman Kalau tidak mampu menjadi ulama' Jadi orang penuntut ilmu Fa'in lam takun muta'aliman Fa'ahibbahum Fa'in lam tuhhibbahum Fala tubghidahum Coba perhatikan Kalau anda bisa jadi ulama' Jadilah ulama' Kalau tidak bisa jadi ulama' Jadilah penuntut ilmu Kalau tidak bisa menjadi penuntut ilmu Maka cintailah orang para ulama' Dan para penuntut ilmu Kalau kamu tidak mau mencintai Para ulama' dan penuntut ilmu Jangan sekali-kali membencih mereka Jadi ulama' Kalau tidak bisa jadi penuntut ilmu Kalau tidak bisa Jadilah orang yang mencintai Para ulama' dan orang penuntut ilmu Kalau tidak bisa mencintai mereka Jangan sekali-kali membencih mereka Al-Hasan al-Ghassri mengatakan Al-Dunya kullu hal-zulma' Zulma' Malus dunia ini semua penuh dengan kegelapan Gelap Tidak ada cahaya semua sekali Illa majalisan ulama' Kecuali majlis-majlisnya para ulama' Dunia itu gelap Hina kecuali majlis-majlisnya para ulama' Imam Abu Bakr al-Ajurri dalam kitabnya Fi akhlaqil ulama' Dalam kitabnya akhlaqil ulama' Beliau menyatakan Ulama' itu senantiasa memiliki Kedudukan yang agung di sisi Allah Dalam segala keadaan mereka Pertama mereka keluar dari rumah Menuntut ilmu Itu mereka dikaruniai Allah Mereka sampai malaikat meletakkan Saya bentuk tahu, bentuk menerima mereka Bentuk gembira Senang dengan apa yang mereka lakukan Mereka berada di jalan Allah yang berlalui Allah SWT Jalan surganya Allah Yang kedua Dan kita duduk bersama mereka Itu mendapatkan karunia Allah Dan ulama' Kalau duduk bertadarus bermuzakarah Mereka saling membaca kitab Atau saling ingatkan dalam kebaikan Itu ada karuniannya juga Dan orang yang mereka ajarkan Juga mereka dapat pahala Dan orang yang belajar kepada mereka Dapat juga pahala Maka Allah gabungkan Allah gabungkan semua kemuliaan Untuk para ulama' Dia keluar dari rumah Di dalam karunia Allah Di majlisnya Dalam karunia Allah Duduk bermudarasah Bertadarus bersama ulama' lain Dalam karunia Allah Duduk mengajarkan orang Kita dapat kemuliaan Orang yang mengaji dapat kemuliaan Kita ngaji sama para ulama' Dapat juga kemuliaan Maka dalam segala urusan Kehidupan mereka itu Ada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sahib Ibn Abdullah mengatakan Man arah dan nazara ila majalisi al-anbiya' Fal yandhur ila majalisi ulama' Ya salam Barang siapa ingin mencari Majlis-majlis para nabi dan rasul Silahkan datang Dan perhatikan majlisnya para ulama' Imam As-Syafi'i mengatakan Barang siapa man arada dunya Fa'alayhi bil'ilmi Wa man arada al-akhirata Fa'alayhi bil'ilmi Wa man aradahuma ma'an Fa'alayhi bil'ilmi Barang siapa ingin dunya Maka berilmu Barang siapa ingin akhirat Berilmu Ya barang siapa Menginginkan dua-duanya Hendaklah berilmu Maimun ibn mahram Dalam kitab Jami'i bayanil ilmi Wa fadlih Karangkan Imam Ibn Abdul Bar Beliau mengatakan Sesungguhnya perumaman ulama' ini Di satu negeri Di satu tempat Itu seperti Mata air Yang tawar Yang manis Dan indah Di dalam desa Dan kampung Dan negeri tersebut Kita ini tidak bisa Jauh dari air Kami jadikan Dari segala hidup Dari air Dalam tubuh manusia Aja 70% lebih Atau 75% Dari air Kebutuhan kita Kepada air Luar biasa Kalau antum makan Tidak ada air Bahaya Itu air Yang diperlukan Maka coba perhatikan Kalau tidak ada air Di dalam desa Atau kampung Atau negeri tersebut Betapa bahayanya Betapa kita membutuhkan Air Kalau tidak ada air Kita mati Maka para zaman Di belakang Allah Mathalul ulama' Mathalul matar Ulama' itu Seperti hujan Haythu Saqatu Nafa' Ulama' itu Pemberamaan Seperti hujan Dimanapun mereka Berada Pasti bermanfaat Jangan kira Ulama' itu Orang-orang yang hebat Semua Dan Masya Allah Diberikan kehidupan Yang indah Tidak Mereka juga Disiksa Dan dihina Maka penjara Untuk para ulama' itu Bukan hal yang Aneh Hal yang mengejutkan kita Jangan terkejut Bukan para ulama' yang masuk penjara Nabi Yusuf juga sudah masuk penjara kok Nabi Muhammad Sudah dikurung bersama Keluarga yang bersekitar Tiga tahun Di Syekh bin Nabi Tal Nah Nabi Ajiz sudah kena Kemudian Nabi Yusuf Masuk penjara Maka penjara itu Bukan sesuatu yang Baru Itu sejak dahulu Biasa Ulama' itu masuk penjara Itu hal-hal yang biasa Maka bagi ulama' itu Banyak yang masuk penjara Seperti Nabi Yusuf Kemudian ada Seorang Tabi'in Namanya Sa'id Ibn Musaib Beliau masuk penjara Imam Abu Hanifah Nu'man Pendiri Mazab Hanafi Beliau masuk penjara Imam Malik Ibn Anas Pengarang kitab Muatta Dan guru Imam Syafi'i Masuk penjara Murid dari Imam Malik Ibn Anas Imam Syafi'i kita Masuk penjara Ketika masuk Baghdad Dan ditolong oleh Muhammad Ibn Hasadi Shiaibani Murid dari Imam Abu Hanifah Karena punya Kedekatan dengan Pemuasa Imam Abu Hanifah Masuk penjara Imam Syafi'i Masuk penjara Imam Malik Ibn Anas Pendiri Mazhab Maliki Masuk penjara Imam Ahmar Ibn Hanbal Murid mereka juga Masuk penjara Imam Ibn Hazm al-Zahiri Yang punya kitab Al-Muhalla Itu beliau juga Masuk penjara Imam Al-Izz bin Abdul Salam Sultanul Ulama Juga masuk penjara Dan mereka bukan masuk penjara Sekedar penjara Kayak orang-orang lain Cuma kerjaannya tidur Makan Tidak Mereka dipenjara Berkarya Mereka anggap ini apa? Khulwat Mereka sedang berkhulwat Menindiri dari manusia Imam Asyuti berkhulwat Mengeluarkan banyak kitab-kitab Buat kita Karena ulama Kalau aktif di luar Pengajian terus Kapan berpunyai kitab Maka kalau berpunyai khulwat Itu jadi momentum bagus Buat mereka Maka Imam Ibn Taymiyya Ketika mau diusir Atau mau di penjara Kata beliau Apa yang dilakukan musuhku Kepadaku Kalau mereka mengurung saya Di satu penjara Itu penjara itu Sebagai khulwat untuk saya Kalau mereka mengurung saya Itu Yang mereka tempatkan Di dalamnya itu Penjara itu sebagai apa? Tempat ibadah saya Dan Surga ada di dalam dada saya Kitab-kitab Beliau ngaji Beliau nulis Apa? Mereka ini Ulama sedang dengan hal demikian Itu mengugur dosa Mengangkat darjah mereka Insya Allah Imam Ibn Hazmul Zahiri Masuk penjara Imam Al-Izum Masuk penjara Imam Ibnul Hajib Al-Maliki Masuk penjara Syekhul Islam Ibn Taymiyah Masuk penjara Imam Ibnul Qayyim Masuk penjara Imam Al-Amir Al-San'ani Ulama Top Di negeri Yaman Pada saat itu Dan beliau Men syarah Menjelaskan Banyak kitab Dan punya musannaf Musannaf Al-San'ani Imam Al-Amir Al-San'ani Itu semua ulama ini Masuk penjara Dan belum lagi Yang saya belum sebutkan Banyak sekali Maka itu hal yang wajar Buat mereka Halo Halo Masih hidup Halo Halo Ini lagi serius Apalagi ngantong Maka penjara Bagi ulama Bukan sesuatu yang asing Mereka ini Biasa Masuk keluar penjara Itu hal biasa Karena untuk Menyuarakan Kebenaran itu Kadang-kadang susah Halo Jelas Ulama ini Saya ingin mengakhiri Ulama ini Bukan orang Masum Bukan orang yang suci Ulama ini Sama dengan manusia lain Kadang-kadang dia salah Kadang-kadang dia benar Kalau dia salah Jangan menisbahkan Kesalahannya kepada Islam Tuh Islam begitu Jangan Kesalahan individu Kesalahan pribadi Semua ulama begitu Ada kesalahan Berarti Bukan karena Dia bukan maksud Berarti Saya gak harus Menghormati Menghormati wajib Menyakiti tidak boleh Menghormati ulama wajib Menyakiti tidak boleh Dan yang tidak harus itu Mengikutinya Imam Abu Hanifah Ulama besar Imam Malik Ibn Anas Ulama besar Tapi saya Hormat Saya takzim kepada beliau-beliau Tapi gak wajib mengikuti beliau Saya ikut mazhab syafi'i Halo Jelas Hormat Wajib Mereka ini bukan maksud Mencintai Menghormati ulama itu wajib Tapi gak harus saya mengikuti Harus membedakan antara Hormat Dan tidak mengikuti beliau Akan tetapi Kalau ulama itu bersalah Kita berbaiki kesalahan Dengan bijaksana Kalau ada kekeliruan Ada kesalahan Kita berbaiki dengan bijaksana Tanpa kita Mencaci Maki Apalagi menghina Merendahkan Mertabat mereka Kitab-kitab ulama itu Penuh Dengan perdebatan mereka Yang ini Debat ini Yang ini Debat ini Yang munazorah mereka itu banyak Dalam kitab-kitab Seperti kitab Al-Mughnima bin Qudama Al-Majmur Syarhal Muhadza Dalam kitab-kitab ulama Itu semua Ada perdebatan mereka Kenapa? Itu yang namanya disebut Kadang-kadang fitih muqarat Berbandingan mazhab Yang mazhab ini Bantah mazhab ini Yang mazhab ini Bantah mazhab ini Tetapi Tidak pernah menemukan Yang namanya Salim menyesatkan Apalagi salim menghina Mereka tetap menjaga Baruahnya sebagai ulama Dan begitu Semua para salafus salih Memperlakukan ulama Demikian Ibn Mubarak mengatakan Barang siapa Meremehkan ulama Hilang akhiratnya Halo? Barang siapa Imam Ibn Mubarak mengatakan Man istakhafabil ulama Zahabat akhiratuh Wa man istakhafabil umarai Zahabat dunia Wa man istakhafabil ikhwani Zahabat muru'atuh Kalau anda meremehkan Menghina ulama Hilang akhiratmu Ambillah duniamu Secukup-cukupnya Sebanyak-banyaknya Silahkan Sepuas-puasnya Lo besok Jatuh Turut Habis Diinjak semua orang Nanti lo mati Yang kamu cari Adalah ulama Memandikanmu Kalau tidak Kita bungkus Kita buang dikali Kita buang di pinggir jalan Karena kau nanti Butuh ulama Tapi tidak harus Saya selalu membutuhkan Orang yang punya Harta dan jabatan Anda mati Cari ulama Memandikanmu Kalau tidak Anda dibuang Busuk di pinggir jalan Yang memandikanmu Ulama Yang mengubur anda Ulama Yang mentalkinkan Kalimat tawhid Ulama Nanti anda di akhirat Kebingin Mau syafaat Dari para ulama Makkah jangan sombong Dengan apa yang anda miliki Kalau anda pintar Ada lebih pintar Kalau anda kaya Ada lebih kaya Kekayaan anda Tidak seperti Kekayaan Karun Allah Tenggelamkan dia Dengan hartanya Kalau kalian Baca kisahnya Mengajukan Harta kayaan Yang dimiliki oleh Karun Apa yang dilakukan Ditanya Apa yang kau beroleh itu Dari mana Sombong dia Aku beroleh ini semua Karena ilmu yang saya miliki Ilmu apa kau miliki Semua karena Anugerah Allah Kita tidak bisa apa-apa Kalau bukan izin Allah Anda ditenggelamkan Sebagaimana kau Jabatan Feraun itu lihat Allah tenggelamkannya di dalam Allah rumihkan dia Allah abadikan dia Sebagai bentuk Atas kezaliman Setiap masa Maka barang siapa Menghina para ulama Hilang akhiratnya Ambil dunia Sebanyak-banyaknya Anda mati Mau dimandikan ulama Nanti mau disolotkan ulama Mau di kafani sama ulama Karena orang bodoh Orang jahil Tidak ngerti Perlu ilmu Memandikan maiz itu Perlu ilmu Bukan cuma asal-asalan Mandiin kucing Bukan asal-asalan Kita mandiin orang Biasa Ada sunnah-sunnahnya Biar anda nanti Menghadap Allah Wangi bersih Wangi anda menghadap Allah Maka anda mati Cari ulama Mau di kafani cari ulama Anda mau disolotkan Ulama Banyak sekali Orang-orang pintar Tidak bisa menolotkan orang tua Dia cari ustaz dan kian Halo Anda mau dikubur sama ulama Mau diazani Menurut sebagian orang Pakai ulama juga Anda mati Keluarga mu mencari ulama Harta warisan mu Diapain nih Hah Kucing-kucing yang ditinggal Sama dia itu Dapat berapa ini Harta warisan Maka cari ulama lagi Tahlilan Yasinan Cari ulama lagi Hei bodoh Jangan macam-macam Sama ulama Saya bilang Hormat wajib Memuliakan wajib Mengikuti mereka Tidak wajib Tapi jangan sekali-kali Anda mencoba Merendahkan Apalagi meremehkan Mustafa Ataturk Yang menjatuhkan khilafah Itu busuk Bertahun-tahun Tidak bisa dikubur Itu Sampai saat ini Dinyatakan oleh sebagian orang Yang masuk ke Arya maqam Mustafa Kamal Ataturk Itu di Turki Itu bau gak enak Maka disemprot Puangi Pengharum ruangan Biar orang-orang masuk itu Tidak mencium bau Yang menusuk Kenapa Menjatuhkan khilafah Dari zaman Sayyidina Abu Bakar Sampai Terakhir Abdur Hamid II Itu khilafah Terus berlanjut Gara-gara manusia Seperti itu Dia jatuhkan khilafah Allah jatuhkan dia Dia mengalami penyakit yang luar biasa Di akhir hayatnya Baca kisahnya Biar kalian mengenal Orang-orang seperti itu Ijma shi'ta fa'innaka mayit Hiduplah susukamu Kamu suatu hari mati Ya U'ahbil man shi'ta fa'innaka mufarik Man istakhafabil ulama'i zahabat akhiratu Barang siapa meremehkan ulama'i Hilang akhiratnya Wa man istakhafabil ulama'i zahabat dunia Barang siapa menghina penguasa Hilang dunianya Kenapa? Kalau anda merendahkan penguasa Dia punya kekuasaan Kamu dipenjara Hilang umurmu Habis duniamu Tapi dunia habis Dalam kebaikan Daripada akhirat yang hilang Dalam kemunafikan Wa man istakhafabil ikhwani Zahabat muru'atuh Barang siapa merendahkan Saudara dan teman-temannya Saakidas iman Hilang wibawannya Abu Sinan mengatakan Iza kana talibul ilmi Qabla ayya ta'allamal mas'alah Fi dini ya ta'allamul waqi'ah Fi nasi mata yuflih Kalau seorang menuntut ilmu Belum belajar ilmu yang benar Dia belum mendalami agama Sudah mencaci maqi Orang lain Apalagi ulama Kapan dia beruntung Kapan dia meraih ilmu Bermanfaat Belum bisa Istinjaknya benar Istinjaknya aja Belum benar Kalau main menghina ulama Menghina para awliya Itu luar biasa Maka imam Ia Ahmad ibn al-Adhru'i Beliau mengatakan Al-waqi'atu fi ahlin ilmi Wala siyama akabiruhum Min kebala dhuluh Beliau mengatakan Kalau anda menghina Menjatuhkan ulama besar Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam ulama-ulama besar Seperti ini Kalau anda menghina Menjatuhkan mereka Itu kata beliau Menurut beliau Min keba'ir dhulub Dosa-dosa besar Dan barang siapa menghina Yang akan diberangi oleh Allah Akan diberangi oleh Allah Tunggu saatnya Orang benar itu tetap benar Walaupun orang lain itu tidak Orang benar itu tetap benar Maka nanti Berlihatkan kepada kami Kebatilan Dan mudahkan kami Menjauhi Kebatilan itu Tuhan dengan doa itu terus Karena kita tidak tahu kebenaran di mana Allahumma arinal haqqa Hakkan Ayo ikutin Yang ya Allah Perlihatkan kepada kami Yang batil Itu batil Agar kami menjauhinya Imam Ibn Asyakhir mengatakan Daging ulama' beracun Dan orang yang mencela Menghina para ulama' Hatinya akan mati Hatinya akan mati di akhir zaman Di akhir hayatnya Hatinya mati Dan meninggal dalam keadaan Sub'ul Khatiman Dulu di Aman Ada seorang ulama' Mencerah salah satu kitab ulama' Mazhab Syafi'i Dan syarah yang bagus Tapi sayang sekali Ulama' itu punya Kesalahan dan kekurangan apa? Kekurangannya adalah Suka mencela Imam Nawawi Ini ulama' Suka mencela Imam Nawawi Karena Imam Nawawi itu Ulama' besar Wali besar Akhirnya ini orang Meninggal dalam keadaan Sub'ul Khatiman Semoga Allah senantiasa Menjaga diri kita Lisan kita Ilmu kita Jabatan kita Harta kita Karena dunia sementara Dunia ini sementara Sangat singkat Tunggu waktunya Tunggu waktunya Permainan akan segera dimulai Nanti orang yang melakukan Kesalahan dan kegiatan Yang keliru Jauh dari apa yang diberitakan Allah Tunggulah saatnya Belum di akhirat Udah dibalas di dunia Semoga Allah Senantiasa memperlihatkan kepada kita Yang hak itu hak Dan yang batil Itu batil Yang hak agar kita mengikutinya Yang batil agar kita menjauhi Dan memuas padanya Semoga Allah senantiasa Di dunia kumpulkan kita bersama para ulama' Yang istiqomah Bukan para ulama' Jilat Pencahat Ulama' Ulama' Munafiq Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita Bersama para ulama' Yang istiqomah Di dunia Dan di akhirat nanti Mudah-mudahan Yang saya sampaikan Ada manfaatnya Aku lukau lihada Wa astagfirullahaladzim Wallahu ta'ala Ahla wa alam as-salam Terima kasih telah menonton